Belum kalian nonton video ini, kalian wajib mencet tombol subscribe, karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. 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 coba diukur jempolnya masih jempolnya ya ampun pemikiran anak-anak sekarang traveling kemana enak gak? ini peran gak dulu ya? sikit gak ngaruh gak ngaruh ya itu ngaruh ya? itu ngaruh itu ngaruh ini jadi gak ada estetik-estetiknya ini ya? coba drone ini lihatnya ketawa-ketawa semua nih lagi makan langsung asal lek ini tuh soalnya panas juga tuh emang ngomong itu sosisnya masih ada plastiknya ha? masa? hahaha mas sih? iya mas sih? gak apa-apa mas gak ngaruh ngaruh nanti yang matang oke siap jadi aku kali ini tuh membuat perpaduan sosis dengan ayam ini apinya kurang besar guys eh sorry ini ini nanti kabang dibuka sendiri ya ini kayaknya udah matang sih gak bisa mas gak bisa dibuka berarti belum disunat iya saya itu sunat gak sempel anda sunat bayi itu bayi mas bayi sudah sunat? iya kan bayi masih kecil banget itu yang patah lihat kayak gak ngerasain sakit gak ngerasain sakit ya? oke gitu kita campur dengan mie ya nanti tinggal tunggu mie nya sudah lumayan menjadi air langsung kita kasih bumbunya sebetulnya bakal jadi makanan yang enak banget nih walaupun memang ini sosisnya kayak gini gak apa-apa gak diumumkan sih nah kok bisa tuh ya 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 종 chari ya 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 untuk yang binatang sebetulnya, yang penting binatangnya gak masuk makanan sih aman sih susing hucin soalnya ini ya, tadi aja abis hucin bersepong sebetulnya, makanya ini agak sedikit gitu tadi dia aja naik aja susah tuh, si bobes desor namanya kamu tuh sendiri bocok sebetulnya desor nih bocok desor? kok bisa banget kamu bagus sih udah sebetulnya, tunggu lagi, sampai airnya asur sedikit oke, sebetulnya oke, karena saya tidak membawa sendok ya, makanya kita pakai tangan sebetulnya gak masalah kalian pakai tangan kan, karena zaman dulu juga gak ada sendok, kita harus menghargai ada luhur gitu ya siap mas padahal sebenarnya emang ada sendok aja udah, gak akan ngomong aku emang oke sebetulnya deh, makan dulu sebetulnya siap, makan, selamat makan untungnya nasinya gak panas enak mas hmm kanan sih pastikan sih? ini mas Masih sih? Masih basik? Coba. Ini plastik bukan sih. Bukan. Bukan. Bukan sebetul ya. Kalau plastik bukan itu kayak kulit-kulitnya. Kulit itu lah. Bukan kulit itu. Tuh. Jangan bikin traveling mas. Sama penonton mas Ivan. Oh iya nanti saya juga mau cerita tentang sejarah yang dihabis makan ini ya. Oke, let's go lah. Mie panas banget ya semua. Mie panas. Kita lo pas. Mie panas banget ya semua. Mie panas banget ya. Mie panas banget ya. In jeu ini sukarat. Kulitnya sukarat. Dari titan. Mie panas banget ya. Mie panas banget ya. Mie panas banget ya. oke sobat doror jadi saya sudah selesai makan ini ya rokok bro terus koreknya mana? ini mas ada korek aduh mas sedia koroknya ada korok-koroknya? gak punya mas dan sedian ya oke sobat doror jadi saya sudah selesai makan sama mas Desar mas Bagas ini yang kita kenal dengan Bagas jadi dia adalah mungkin ada yang belum tahu siapa ini Bagas mungkin ada penonton baru juga yang baru muncul jadi Bagas ini adalah seorang driver Gojek yang awalnya Gojek dulunya dia itu minta tolong sama saya bahwa pernah dapat pesanan gaib bener ya terus sampai kamu lari-lari atau apalah dan kamu sampai aku aja ke gunung lau waktu itu ya ke gunung lau kamu ke dinginan dan lain-lainnya sampai akhirnya dia kapok nah setelah habis dari itu emang aku tuh jarang banget kontak-kontakan sama dia dan sampai terakhir ini hampir 2 minggu terakhir ini dia ngontak saya kembali dia ngomong Mas Ivan saya ini punya mustika dia bilang gitu saya punya mustika peninggalan dari kakek saya katanya kan dia kan kakeknya seorang kayak penurunan keraton berarti berdarah biru bahasanya ya dulunya ya tapi kalau di istilah tetap merah oh tetap merah ya maksudnya kan istilahnya dan beliau dia ngomong bahwa katanya di dalam mustika itu tuh ada sosok wanita cantik betul Mas berarti kamu sudah mengakui bahwa itu adalah gaib ya iya nah jadi gini oke ya sebelum dia cerita intinya dia datang ke aku maaf ya aku potong ya intinya dia datang ke aku adalah menceritakan kisahnya dan dia tuh bingung harus apa gitu ya karena dia terlanjur cinta terlanjur cinta lagunya siapa itu ya terlanjur cinta rosa apa siapa itu ya nah sekarang kamu coba ceritain kok bisa kamu itu dapet mustika itu dari mana ya habis itu asal usul dari mana kan sebelumnya kamu gak ada mustika dimana mustika ya ini mas nah nunjukin ini mustikanya sebetul ya ini mustikanya kamu kan sebelumnya gak punya ini itu sebetulnya kamu dapet dapet itu dan sampai kenal dari itu gimana coba ceritanya coba ceritanya sampai aja santai-santai relax pertama saya akui mas saya punya pacar tapi gaib mas awal mula awal mula saya bertemu dengan sosok perempuan ini itu dari cincin ini mas berarti berarti kamu jangan bilang bahwa sosok wanita itu ada dalam cincin itu maksudnya gitu maksudnya gitu iya mas oke terus lanjut dulu lanjut dulu jadi semenjak semenjak saya pakai cincin ini saya itu apa namanya mimpi terus mas mimpi sosok wanita cantik mas cantik seperti arcar di Jakarta mas wadih ya berarti cewek yang kamu lihat itu adalah keturunan beribumi apa atau kayak bule-bule gitu atau gimana beribumi mas cantik mas nah berarti kamu sama ini kamu sering dari kamu itu pacaran sama yang dimimpi doang apa kamu ketemu nih jadi sempet ketemu mas ketemu waktu itu awalnya dimimpi dulu awalnya dimimpi dulu jadi jadi awalnya dimimpi dulu sering dimimpiin setiap saya tidur malam itu dimimpiin nah awal mula saya ketemu cincin ini itu dari apa? pemberian dari ini kan saya jadi kakek dari kakek tapi kamu dapetnya dari mana? kamu udah dengar dari ibu mas jadi waktu waktu itu ibu sama saya itu lagi beres-beres rumah terus ibu itu nemuin cincin gak sengaja nemuin cincin di lemari di lemari pasti gitu karena yang nyimpen di lemari terus manggil aku mas ini buat kamu gitu? ini keras dari kakek nih dipake barangkali pas di jari kamu ternyata setelah saya pake pas mas nah setelah saya pake kok hawa saya itu beda mas hawanya itu lebih enak atau lebih gak enak? hawanya itu kerasa berat mas kerasa berat awal-awal ya mas? sekarang udah gak? enggak mas sekarang udah biasa nyaman aja nyaman setelah setelah ketemu sama cewe itu? iya mas wah tuh kamu itu mata cewe berarti hahahaha emak cewe ya normal sih maksudnya cewe nya itu secantik apa sih? aku tuh pengen tau coba kamu deskripsikan lah spesifikasikan cewe nya itu secantik apa kamar kamu tergila-gila padahal itu gaib loh tapi kamu punya pacar gak sih? punya pacar di dunia ini gak sih? belum mas? pas ya cantik banget cantik mas coba saya kasih ciri-ciri mukanya ya kulitnya putih mas oke di wajah kulitnya putih mancung matanya belok bibirnya tipis mas siapa itu ya? faunsi faunsi hmmm seperti natasha willow nya sih mas oh natasha willow oke siap terus sekarang berarti kamu percaya bahwa dia itu ada dalat cincin itu? dan dia kemana musulnya? iya mas setelah setelah saya sering di bimbingnya itu ketika saya pulang dari ngecek mas dari itu pertama kali? iya mas dia itu muncul mas di kamar mas wait sebentar maksudnya pertama kali kamu diliatin langsung? iya mas ketika kamu pulang ngecek ngecek pas itu malem-malem mas jam 11 malem pulang ngecek iya ketika apa namanya ketika kan kamar lampu mati mas iya saya buka pintu terus saya nyalain lampu itu dia di pojokan mas di di kasur di di lagi berdiri mas oke terus 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 nah sosok sosok yang dimimpinya aku itu persis mas persis itu di dalam iya ya persis kayak dalam mimpi kamu gitu kan ya iya gitu kan nah sekarang gini pertanyaannya gini deh kita mah gak mau terlalu terlalu pertele-tele ya iya maksudnya ini kan juga penonton aku juga takutnya bosan atau takutnya biasanya kan penonton kan kadang nonton di skip-skip juga kan jadi aku mau to the point kamu undang aku kesini itu untuk cerita tentang hal seperti ini kan iya nah sekarang pertanyaannya bisa gak menghadirkan sosok wanita tersebut di depan saya mau gak kira-kira kalau saya sih pengennya pengennya menghadirkan sosok itu mas udah gini aja deh kamu komunikasinya caranya gimana sama dia cara kamu komunikasi mimpi doang mimpi doang mas berarti kamu harus tidur iya harus tidur baru bisa komunikasi iya nah sekarang gini kalau misalkan aku bilang kamu mandang dia adalah sosok wanita cantik kalau dia ternyata sosok kuntilanak mata bolong gimana itu gak mungkin mas itu bener-bener cantik mas iya karena kan hantu kuntilanak sudar bolong atau apapun itu itu bisa menyebabkan menjadi wanita secantik apapun untuk mengelapai manusia gak mungkin mas itu cantik mas mas iya kan gak percaya sama saya makanya itu juki kalau gak gini aja deh ini kan sekarang masih jam setengah sembilan ya ya mungkin nanti kita ini akan coba eksplor dulu kita kan mulai lihat sudut ini kita kan udah datang kesini nih kita coba apaikan dulu ya cerita kamu ini aku udah dapat kesimpulannya bahwa kamu menemukan mustika apa sih mustikanya mustika ini ini sih aku oke lah mustika ini dan kamu pertama kali pakai mustika itu kayak ngerasa bahwa diri kamu itu berat tapi sekarang sudah nyaman karena kamu ternyata menemukan sosok gadis didalam sini iya yang kamu tau itu gaib tau kan tau mas itu arwah tau kan saya akui mas tapi kamu ngerasa kamu tuh udah jadi kekasihnya iya karena dia cantik pada rasnya gitu tapi kamu pernah ngapain aja sama dia kalau mau diomongin apa enggak enggak mas jangan mas privasi mas sudah bersetubuh jangan-jangan ini orang aduh jangan mas saya enggak mau publikasikan mas oke sebetulnya oke jadi nanti mungkin ketika tidur kalau gitu kita tidur jangan lama-lama ya kita sekitar jam 10-an tidur katanya setiap malem dia pasti masuk ke bibit kamu iya mas betul selalu bertemu iya mas selalu nyambangi selalu datang ke kamu gitu ya jadi jadi gini mas kalau saya pasang cincin ini pasti dia datang di mimpi aku mas kalau lepas itu enggak datang mas jadi harus dipasang oke sebetulnya jadi gini ya kamu sebenarnya percaya bahwa wujud asli dari sosok wanita itu adalah sosok wanita cantik iya mas dia bukan sosok yang jelek atau sosok yang hancur enggak mas kalau kalau di mimpi aku dia memang cantik mas oke jadi ini adalah mustika yang aku punya mustika ini adalah melindungi saya dari hal gaib dari hal-hal yang menggelabui dari hal apapun itu jadi sosok apapun yang akan muncul itu enggak akan berupa menjadi walita cantik atau apapun itu kalau kamu berani sanggup kita teruskan video ini kalau enggak kita pulang dalam arti gini kalau nanti dia muncul kamu harus siap terima resikonya bahwa dia adalah sosok yang apapun itu karena ada mustika ini sebenarnya ya siap mas siap apapun resiko saya siap tapi kalau kamu percaya banget dia akan muncul dengan muncul apa kalau misalkan dia muncul disini kira-kira ya seperti di mimpi aku mas cantik mas enggak akan enggak akan jelek enggak akan karena mau dia apa-apain tetap cantik iya mas ya sesuai di mimpi aku oke siap lah sebetulah habis ini kita akan explore kita akan tunggu setengah jam lagi kita sempat-sempat dulu ya kita sempat-sempat dulu santai setengah jam lagi jam 9 kita akan explore karena kan kita sudah sampai disini gak mungkin kita anggurin tempat ini kasihan setengahnya disini kan padahal disini lebih cantik gimana mau gak mau lah loh mau setia setia dong setia udah berapa lama berarti kamu berhubungan sama itu dua minggu, tiga minggu, empat minggu kamu kan ngabarin aku dua minggu tuh berarti lebih dari dua minggu dong harusnya iya hampir satu bulan hampir satu bulan setengah berarti lama banget makanya makanya kenapa kan tiba-tiba kamu kepikiran untuk ngabarin aku kenapa mau kenalin aja kah mau gimana maksudnya pamer luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa aduh oke sobat horor ya kita sempat dulu nanti setengah jam lagi kita explore ya let's go oke sobat horor oke sobat horor jadi sekarang jam menunjukkan sudah pukul jam 9 lebih 15 ini ya karena tadi aku sempat kayak ngobrol-ngobrol lumayan lama sama dia sobat horor ya ya kalau aku jujur pribadi sobat horor dia itu emang karena namanya orang cinta itu buta sobat horor ya oke yuk let's go sempat horor oke sempat horor ini kalau kalian lihat ya itu adalah tenda saya disana sempat horor ya tenda saya di belakang-belakang ini ada kayak pohon-pohon yang jatuh gini ya kok kayak gini banget ya mas kenapa? kenapa? kayak gini banget tempatnya ya yang namanya tempat bukit yang sudah ibaratkan bukit ini kan kalau kata kamu sendiri yang bilang warga bilangnya disini tuh cuma dipakai untuk bertani aja tapi kalau malem ya nggak ada yang bernipas ini sama sekali jadi mas, terima kasih iya nih kita nge itu kayak habis jatuh tebangnya apa gimana sih ya itu apa mas, itu putih mas ha? itu apa kenapa? oh salah mas kenapa? kenapa mas aku kira itu apa gitu apa sih? itu mas oh keresok coba kita kesana deh kita kesana sepat horor ya ini yang jauh-jauh mas yang jauh-jauh lah yang jauh-jauh oh kok ini ini pokoknya jalan ya aku kira ini jalan loh tadi sebentar kamu tuh nengkali kalau mengajak saya explore pakainya se sepatu sepatu iya ini jangan gini mas gini aja nih nah oke jadi disini itu sebetulnya kalau kalian lihatnya gini nih tempat-tempatnya gini itu sebenarnya banyak sekali ular ular-ular hijau atau viper yang kalau sekali gigit itu apa ya bisa langsung wah gila sebetulnya tapi udah nggak masalah tapi aku jadi nggak sepatu mas apa ya iya kenapa nggak pakai sepatu kan nih penduduk nih penduduk jauh banget sebetul jaraknya aku bingung eksplorman ini bukit soalnya tuh sebetulnya kalian lihat ada lampu tuh ya jauh banget jadi penduduk ya di sebelah sana ada nggak ada wah jauh juga tapi kalau kamu kalau misalkan daerah Jawa Barat nih misalkan kamu daerah Jawa Barat kamu tuh percaya sama mitos apa yang pernah kamu tahu nih sumber hidup di daerah Jawa Barat Prabu Siliwangi Prabu apa? Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi oke Prabu Siliwangi itu jelmahnya apa kalau kamu tahu? sosok macan betul mas harimau ya warnanya? warnanya putih putih iya benar 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 selain itu ada lagi nggak selain Prabu Siliwangi atau harimau Siliwangi mungkin yang kamu tahu apalah apa? kurang tahu juga lah yang bukit ini tuh yang kamu bilang sarang kondelanak gitu ya itu kamu tahu dari mana? dari ibu kak? dari siapa sih? sebenarnya sih dari 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 warga-warga mas dari temen iya jadi biar kamu tahu eh kalian tahu sobotor ya disclaimer bahwa rumah dia itu sama bukit ini jarangnya kurang lebih sengah jam ya kak tadi tadi jalan sengah jam kita harus naik motor ya harus masuk-masuk ya mobil nggak bisa sobotor nggak bisa masuk aksesnya iya aksesnya nggak ada jadi jarangnya setengah jam lah ya sekitar setengah jam yuk jalan sini aja deh kita karena aku bingung sana jurang ya dikiri jurang di kanan juga jurang kita mau kemana juga bingung sobotor ya jadi ya di depan sana tuh hutan semua tuh kita start dari bawah sana sobotor jadi darah jadi itu kita tuh kayak hiking ya naik ke atas sini ya tapi kalau aku pribadi ngelihat tempat ini tuh adalah memang bisa dijadikan sarang kontel anak karena banyaknya pohon kontel anak itu paling suka pohon pohon seperti ini untuk bergelandungan ya dan kontel anak itu bisa aja berwujud kecil bisa berwujud anak kecil bisa berwujud juga jadi gede gitu loh jadi bisa berwujud apapun itu kalau kontel anak sendiri ya tapi kalau kamu disini nih kamu ngerasainya gimana disini berinding mas berinding terus aku juga walaupun punya mustika apapun itu yang merinding jadi buat kalian kalau aku mau bahas masalah mustika ya kalau kalian mau kira-kira ngorder nih ya aku ada beberapa mustika peninggalan dulu-dulu semua kan kalian tahu kan aku 2 tahun 3 tahun aku bermain hal seperti itu dan sekarang sudah gak main-main lagi kalian mau misalkan lelang mustika saya langsung kontak disini ya mustika-mustika saya lelang disini yang mau konsultasi nah kalau mau konsultasi ini kayak misalkan contoh ini ya mau konsultasi gaib misalkan aku tuh di teror aku tuh gini aku tuh gini gak bisa ngerasa rejeginya serat gimana juga langsung disini lah nanti langsung aku kasih cantumkan nomor WA juga disini sebuah teror dan DM Instagram saya nah kamu coba aku mau kasih jalan sama kamu bisa gak berani gak jalan sendirian kamu kan orang penakut jalan sendirian kalau berani saya kasih 100 ribu enggak mas enggak berani mas enggak berani ya bener lah jenggot masa kalah sama jenggot ini beda mas wah beda cuma itu hasil kok mas mas bentar mas apalagi mau jalan enggak mas pacar saya manggil mas hah jalan telepon ini mas pacar saya manggil mas saya tidur ya mas saya kangen sama pacar saya mas tidur dulu mas dia tidur tidur mas enggak 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 ini orang driver malah tidur gimana sih malah tidur eh gimana aduh oh nanti mau dikasih challenge disini jalan malah tidur karena dipanggil pacarnya gimana sih aduh ya punggungan ya ampun ini orang malah tinggalin lah oke sobat doror jadi karena dia ini malah nyurut tidur-tidur apalah gak tau ngomong apakah kenapa lah jadi aku pasang kamera di depan ini aja ya barangkali ini ya sebetulnya mas saya tidur dulu mas ya hah iya ya siap-siap barangkali ada sosok itu bisa muncul sobat doror ya kita gak tau ya kita lihat aja sobat doror waktunya aku udah mulai ini nih merinding-merinding parah disini sih entah itu suara apa emang tadi kalian denger sobat doror aku kok gak denger ya ada suara ya tau lah oke sobat doror saya taruh kamera 2 disini dan saya taruh kamera 3 menghadap ke arah belakang tenda let's go oke sobat doror ini adalah kamera ketiga saya semoga di kamera ini bisa menangkap sesuatu hal yang berbau dengan negatif atau takasan mata sobat doror ya oke sobat doror saya tinggal dulu sobat doror ya itu soalnya si bagas mau temenin terus sobat doror let's go lah oke sobat doror saya sudah taruh kamera kedua dan kamera ketiga ya ini buru-buru tuh kamu apa sih buru-buru tidur sih kamu apa sih mau denger pacar emang suaranya gimana aku gak denger suara apapun loh kamu denger suaranya gimana tadi dia gimana suaranya manggil saya suara cewek udah terus ini kamu mau diturut mau ketemu dia iya nah coba aja coba kita lihat nih gimana aduh aku bakal ngantok sedikit sih aduh penasaran aku sama wujud cewekmu itu gimana gitu aduh 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 selamat menikmati selamat menikmati mas sayang sayang kamu dimana sayang kok aku denger suara kamu di depan sayang sayang mas 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 itu suara pacar saya manggil mas serius bangun mas mau lihat enggak ayo 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 pun eh percaya gini paham gimana sih orang itu jelas-jelas itu setan kok di mana sih itu malah ngambek loh orang dikasih tahu pacarnya setan gitu mau udah pacar sama setan tuh banyak banget disitu ya sebetulnya nih duh bingung aku nih video ini kayak gimana kayak gini nih gila nih jam berakhir jam 2 ada kayaknya nih oke sebetulnya aku mau baris-baris dulu deh kalau gitu deh masa aku sendiri di sini ngapain sebetulnya ini maaf sebenarnya ini video perantakan banget gini ininya saya mohon maaf jika ada salah kata-salah ucapnya sebetulnya dia malah pulang parah ya kali-kalianlah yang itulah komentar biar dia kalian komentar sebanyak-banyak sebetulnya biar dia tahu biar dia tahu bahwa pacarnya itu gimana ini kan bakal di upload soalnya woi tunggu ngawur terima kasih telah menonton Terima kasih.